Pemirsa kantor pos cabang Telanaipura, Kamis Pagi, dipadati warga. Kedatangan warga untuk mengantri mendapatkan dana bantuan langsung tunai dampak kenaikan BPM. Sejak Kamis Pagi, sejumlah masyarakat mengantri untuk mendapatkan bantuan BLT BBM dan Bansos Sembako mulai sejak jam 8 pagi di kantor pos cabang Telanaipura, Kota Jambi. Pada kantor pos cabang Telanaipura, Kota Jambi ditargetkan, ada sekitar 588 penerima bantuan yang akan menerima uang sekitar 500 ribu rupiah. Sejumlah warga penerima bantuan mengungkapkan bahwa mereka sangat senang mendapatkan bantuan tersebut. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka diberitahukan oleh ketua RT-nya untuk mengambil bantuan di kantor pos. 200 ribu rupiah ya? Yang ngasih tau siapa bu, kita dapat bantuan bu? Dari 100 ribu rupiah. Disuruh kesini bu ya? Iya. Nanti uangnya bakal digunain untuk apa bu? Untuk pergali, apalagi dari industri arusan. Terima kasih. Bu, perasaan kita gimana bu? Senang nih ya. 500 ribu rupiah ya? Untuk? Untuk sarat-saratnya seperti apa nih? Sarat-sarat untuk ngambil BLT tadi. Sarat-saratnya untuk ambil kantor pos cabang Tlainapura Aryogi mengatakan bahwa ini merupakan tahap pertama untuk BLT BBM diberikan sebanyak 300 ribu. Dan untuk Bansu sembako 200 ribu. Total 500 ribu rupiah. Kompensasi BBM dari pemerintah sebesar 300 ribu dan sembako 200 ribu. Ini ada berapa tahapnya bang? Setahu saya ini baru tahap pertama. Nanti ada lagi tahap buat HPG. Dan lagi penerima. Untuk penerima di pos ini berapa? Pos ini 1.600an. Untuk 6 kelurahan. Untuk 6 kelurahan ya. Ini kelurahan apa nih bang pertama nih bang? Kelurahan penyengat rendah. Penyengat rendah? Oh berarti langsung digabung bang ya BLT BBM sama sembako ya? Iya sembako digabung. Di ketahui untuk kantor pos cabang Telanepura ini akan melayani dari berbagai kelurahan. Di kecamatan Telanepura seperti Kelurahan Penyengat Rendah, Kelurahan Pematang Sulur, Kelurahan Telanepura, Kelurahan Teluk Kenali, Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Simpang 4 Sipin. Ditargetkan ada sekitar 1.602 penerima bantuan yang akan diberikan sampai dengan hari Sabtu, 10 September 2022. Untuk syaratnya cukup membawa KTP, kartu keluarga asli, dan dipotokopi. Santi Cek TV melaporkan.